Pemirsa calon Presiden Genjar Panowo berdialog dengan puluhan anak muda di kota Ambon, Maluku. Genjar berkomitmen untuk mendorong Maluku menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia. Calon Presiden Partai Perinduan No. 3 Genjar Panowo bertemu dengan para milenial dan genzit di salah satu rumah makan di Jalan Ye Syaranamual, kota Ambon, Maluku pada Senin malam. Genjar berdiskusi mengenai pendidikan, internet gratis, hingga sulitnya akses transportasi di Maluku. Genjar juga menyerap askerasi anak muda di Maluku yang mengadu wilayahnya di dominasi laut, namun produksi penangkapan ikannya belum optimal. Genjar berkomitmen untuk mendorong Maluku menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia. Genjar berkomitmen untuk mendorong Maluku yang mengadu wilayahnya di Indonesia. Maka, kalau kita mau serap tenaga kerja lebih banyak, kalau kita ingin memenuhi kebutuhan yang ada di daerah itu, maka sebenarnya lokalitas isu yang ada di setiap daerah ini bisa kita dorong untuk kita programkan. Sebelumnya, Genjar Panowo menghadiri kampanye akbar bertajuk hajatan rakyat di kota Ambon, Maluku. Dengan penuh semangat, Genjar menyapa dan menyelami warga yang sudah menungkunya sejak pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Genjar menyeluruhkan pemiru damai serta menghargai perbedaan pilihan. Dari kota Ambon, Maluku, tim Liputan, AY News melaporkan.